The B-I-D-L-E, yes that's the good for me, I stand alone on the word of God, the B-I-D-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian, STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Lili disini di Renungan Lili kecil Adik-adik masih ingatkah peristiwa ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias? Adik-adik tentu tidak asing dengan nama-nama berikut Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau Kineret, dan Danau Genesaret Lalu ada lagi Laut Galilea, Laut Tiberias, Laut Kinere, dan Laut Genesaret Wah ternyata di Israel banyak sekali ya Danau dan Lautnya Bukan adik-adik Oleh karena luar biasa besarnya Danau tersebut Maka orang-orang menyebutnya dengan Laut dan tepiannya disebut dengan Pantai Danau Tiberias atau Laut Tiberias adalah nama lain dari Danau Galilea atau Danau Genesaret Nah adik-adik bisa lihat dalam Lukas 6 ayat 1 atau Danau Kineret di dalam bilangan 34 ayat 11 Disebut Danau Tiberias oleh orang-orang Romawi mengikuti nama Kaisar Tiberius Nah danau ini terletak sekitar 75 mil di sebelah utara Yerusalem Di tepi terletaknya Bethsaida dan Kapernaun Dua kampung yang sebagian besar penduduknya hidup dari menangkap ikan Hari ini kita belajar tentang satu tempat dengan banyak nama Adik-adik dalam Yohanes 21 ayat 1a Dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di Danau Tiberias Jadi hari ini adik-adik Kita diingatkan lagi pada satu tempat Dimana ada satu peristiwa penting Yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Mengingatkan kita akan janji Tuhan yang begitu setia Yuk sekarang kita berdoa minta tuntunan kepada Tuhan Yesus Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih karena kami boleh belajar lagi Tentang salah satu tempat penting dalam pelayanan Tuhan Yesus Yaitu Danau Galilea Terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin